Intro Dengan puisi aku mengenang Dengan puisi aku mengenang Dengan puisi aku mengenang Dengan puisi aku mengenang Saya lahir di Bukit Tinggi Orang tua saya Saya sudah menikah pada tahun 32 Hijrah dari Bukit Tinggi Padang panjang ke Pekabangan Karena ayah saya Aktifis politik di dalam Pergerakan nasional pada waktu itu Jadi dibuang oleh Belanda Kemudian Lahirlah anak pertama Di Pekalongan Namanya Taufik Dan meninggal pada umur 3 bulan Pada hamil kedua Menjelang lahir Ibu saya dipanggil oleh nenek untuk pulang ke Bukit Tinggi Pada waktu itu nenek takut pergi ke Pulau Jawa Karena jauh sekali katanya Jadi kau sajalah pulang ke Bukit Tinggi Lahirkan anakmu disini Kemudian ibu saya pulang Lahir Anak kedua ini Ibu saya mengirim telegram Ke Pekalongan Anak sudah lahir Laki-laki Diberi nama siapa Kemudian Telegram ayah saya Menyebutkan Beri nama dia Taufik Nah Itu keluarnya di kampung Sebuah nyawa Eh jangan Jangan dikasih Nama anak yang sudah meninggal itu Nanti pendek umurnya Diberi kabar lagi ke Pekalongan Ayah saya Kirim telegram lagi Yang menentukan panjang pendeknya umur Bukan nama Akan tetapi Allah Akhirnya Turunlah nama itu kepada saya Saya sudah mulai Menulis ketika di SMA di Pekalongan Dan kemudian Ketika saya masuk perguruan tinggi Di Fakultas Kedokteran Hewan dan Pertanakan Universitas Indonesia di Bogor Yang belakangan jadi IPB Penulisan Saya lanjutkan Saya merasa bahwa Di dalam masalah Kesusah seteraan Itu saya tertinggal Dibandingkan dengan kawan-kawan yang Sembaya dengan saya yang menulis Pada waktu Yang senggang Saya pergi ke Jakarta Dekat saja Bogor Jakarta Dan kemudian Bergaul dengan kawan-kawan Pengarang-pengarang muda Pada waktu itu Nah Saya Tak aju Saya ketemu dengan kawan-kawan pengarang Saya penulis cerita pendek Seperti Mas Oye Kemudian Eseis Seperti Arief Budiman Waktu itu namanya Suhok Jin Banyak lagi yang lain Burra Suwanto Gunawan Muhammad Dan saya mendengarkan mereka itu Berdiskusi mengenai masalah-masalah Filsafat Pemikiran Eksistensialisme Kemudian Marxisme-Leninisme Dengan rasa tak aju Saya merasa bahwa Saya Wah Saya tertinggal ini Karena itu Saya mencoba Mengatasinya Dengan Membaca Dalam keadaan Situasi politik Pada waktu itu Demokrasi terpimpin Represi pada waktu itu Sudah tidak tertahankan Dan kemudian Kami pun Kawan-kawan Di Jakarta itu Saya ikut saja Di belakang mereka Mengeluarkan sebuah Pernyataan Sebuah Manifes Kebudayaan Intinya adalah Menyatakan Pancasika Sebagai falsafah Bangsa Dan kemudian Menolak Tujuan Menghalalkan Cara Ini Bagaikan Sengatan Lebah Yang Tidak dapat Diterima oleh Yang berkuasa Pada waktu itu Dan akhirnya Kami merasa Kami Mendapatkan akibatnya Dengan dilarangnya Manifes Kebudayaan Tersebut Dia berusaha Mengawinkan Secara pas Pandangan-pandangan Yang Bersifat Tafsawuf Di satu sisi Tapi pada sisi lain Pandangan-pandangan Yang Terikat kepada Hal-hal yang bersifat fikir Lombang Mau datang Datanglah gelombang Setiap air Pasang Dia senang Dia terapus Di atas banjir bandang Banyak orang tenggelam Tak mampu Timbul lagi Lalu dia bilang Begini Ya Masing-masing kita Akan punya rezeki Sendiri-sendiri Seperti bandul Jamtua yang bergoyang Kau lihatlah Kekayaan misterius Mau diperiksa Kekayaan Tidak jadi diperiksa Kekayaan Mau diperiksa Kekayaan Tidak diperiksa Kekayaan Harus diperiksa Kekayaan Tidak jadi diperiksa Harus diperiksa Bandul Jamtua Westminster Tahun 41 Diproduksi Capek Bergoyang Begini Sampai dia berhenti Segitu